Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan vlogger balikpapan yo 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 kembali lagi bersama saya di channel vlogger balikpapan salam sehat semuanya salam sejahtera semoga para kawan vlogger balikpapan selalu diberikan kebahagiaan diberikan nikmat riski dan tentunya nikmat kesehatan untuk kita sekalian malam hari ini saya akan menuju ke Stadion Batakan Balikpapan yang berlokasi di Batakan Balikpapan timur saya tidak sendirian saya ditemani oleh tawan jenuk tuh di depan pakai motor kubi sedikit nanti kita akan melihat stadion Batakan pada malam hari dan rencananya kegiatan malam hari ini juga ada wawancara bersama dengan pelatih dan pemain dari deltras Sidoarjo dimana pada keesokan harinya itu akan digelar pertandingan bersiba balikpapan melawan deltras Sidoarjo untuk cuaca pada malam hari ini cerah ceria kondisi lalu lintas juga padat rame lah ya tapi ini tidak macet tidak ada hentian di jalan Mula Warman ini menuju ke arah Stadion Batakan jadi masyarakat Balikpapan ketika akan melakukan kegiatan di stadion entah itu nonton konser entah itu pertandingan sepak bola yang diselenggarakan di stadion Batakan tentunya harus selalu mengambil momentum agar tidak terjebak kemacetan karena jalan ini acak kali macet karena untuk menuju ke Stadion Batakan ya hanya menggunakan jalur ini saja tidak ada jalur alternatif lain ya sebagai pemecah kemacetan itu sudah seringkali terjadi kemacetan ini juga menjadi apa ya kritik kepada pemerintah tentunya harus ke depan ya ke depan apalagi balikpapan menjadi kota penyaga ibu kota Nusantara tentunya kegiatan-kegiatan yang bertaraf nasional bahkan internasional bisa terlaksana di Balikpapan sehingga perlu adanya jalan alternatif agar tidak terjadi hentian atau kemacetan menuju stadion Batakan Balikpapan ini tidak ada kegiatan ya tidak ada acara atau event di stadion Batakan sudah seramai ini ini aktivitas keseharian dari masyarakat di wilayah Balikpapan Timur ditambah lagi ketika ada kegiatan asli saya pernah ini pengalaman pribadi ya waktu kemarin ada 3 kegiatan besar yang pertama konser NOAH BCL dari Sound Season yang dikelar di stadion Batakan itu yang pertama yang kedua itu kegiatan puncak perayaan hari olahraga nasional ketika kemarin belum lama waktu pertandingan Persiba Balikpapan melawan Kauteng Putra itu asli macet total macet dan ketika pertandingan ketika pertandingan ataupun kegiatan event itu selesai katakanlah katakanlah jam 11 atau jam 12 malam alamat keluar dari stadion itu bisa jam 1 atau jam 2 itu pernah saya alami waktu konser Sound Season yang mendatangkan NOAH BCL terus terus asli sampai jam 2 malam baru bisa keluar dari jalan Mula Warman karena macet total jadi bagi bagi kawan vlogger Balikpapan harus memperhitungkan baik-baik ya ketika kita mau menonton kegiatan apapun di stadion Batakang biar tidak terjebak macet ini pengalaman pribadi ya saya alami sendiri asli macet tua di jalan hehehe 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 jalannya ya tergolong sempit ya jalan Mula Warman ini dibanding dengan jumlah kepadatan ya kalau nah itu yang lewat truk-truk besar kayak gini karena eh di wilayah Balikpapan Timur ini didominasi eh perusahaan ya kantor-kantor perusahaan tuh bisa dilihat tuh itu dari Ber ini Epiko eh Epiko apa itu perusahaan apa perusahaan internasional ini berkantor di sini di eh wilayah Balikpapan Timur tuh bisa dilihat tuh perusahaan-perusahaan besar semua jadi memang ya harus perlu entah itu kelebaran jalan atau pembuatan jalan alternatif itu harus mau tidak mau harus diupayakan harus direalisasikan agar tidak terjebak kemacetan belok nah kalau tidak ada kegiatan ini puluh senyum kalau jalan lewat sini sepi tapi ketika konser kemarin ini penuh dari sepanjangnya penuh semua mobil berjejeran kan padahal stadionnya jauh di sana mungkin jarak eh mungkin ya sekitar 300 sampai 500 meter penuh mobil semua tuh lampunya ya stadion termegah ini di Kalimantan Timur salah satunya stadion Batakan yang bisa menampung 40 ribu penonton ok ok welcome to stadion Batakan Balikboman tempat padik band ini tempat tempat di tempat tempat api ini kita parkir di pintu utara gimana oke udah sampai mana anak-anak Pak Janu selamat menikmati ya beginilah kondisi stadion Batakan Maliwapan ketika tidak ada event ya supi ada dimana yang lain nonton kemarin perasaan kita lewat sini juga kok beda-beda sih disini perusahaan ini perusahaan latihan kah ini Pak Janu oh oh selatihan mana oh sudah ada ini ya sudah ada tangganya ya waktu kemarin ada tangganya ini jadi ketika teman-teman mungkin menonton prioritas yang diizinkan untuk bisa turun ya sekarang sudah ada tangganya kita coba kita coba ya tangganya naik tangga nah oh modelnya sled ya tadinya ada tangganya ini ada dua ada dua tangga ya yang langsung dari kursi penonton ke lapangan ada dua tangga disini sama disana selet apa pintunya ini selet ya ada rollingnya ada rollingnya jadi tinggal digeser tapi tentunya ada kuncinya tapi tetap ini prioritas ketika ada penonton yang diizinkan untuk langsung ke lapangan ini bisa langsung turun lewat ini dan dibukakan kunci oleh panitia tinggal masuk 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 potok-potok kuncinya tuh sweat turun nah disini ada pergi lagi nah langsung ke lapangan ini kayak Indonesia baru terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati Pintu penghubung dari kursi penonton langsung ke lapangan Mantap ya Ini Haji Hasan Hai ya gotti Halo kawan vlogger balikpapan Pak Janu tuh dan tentunya dengan Haji Hasan Tuh Haji Hasan tuh Tuh Haji Hasan Nah beliau Salah satu media officer Persibak Haji Hasan Jangan lupa like subscribe dan komen channel vlogger balikpapan Tentunya channel vlogger balikpapan wahana hiburan kepada para warga net sekalian Pak Janu ada yang perlu disampaikan Tetap waspada dan selalu hati-hati Jangan lupa Jangan lupa